Intro Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, Najib berkata, Bankrupt tak bermaksud saya lumpuh. Berita sepenuhnya, bekas Perdana Penteri Najib Razak berikrar, tindakan lembaga hasil dalam negeri LHDN meneruskan notis kebengkrapan terhadapnya tidak akan menghentikan dirinya bersuara demi rakyat. Ahli Parlimen Pekan berkata demikian pada hantaran di Facebook selepas gagal mendapatkan penangguhan berhubung keputusan mahkamah yang berkaitan dengan tuntutan cukai kerajaan sebanyak RM1.69 bilion terhadap dirinya. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan Najib untuk menangguhkan perhakiman dalam kes tuntutan cukai LHDN terhadap bekas Menteri itu. LHDN bergantung pada penghakiman berkenan untuk meneruskan prosedur kebengkrapan terhadap Najib di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang berasingan. Najib juga sedang merayu di Mahkamah Rayuan untuk membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Najib pada hantaran di Facebook hari ini menegaskan keputusan Mahkamah hari ini belum menjadikan dirinya Muflis. Saya belum bengkrap lagi, lama lagi, dan banyak lagi proses serta langkah perlu diambil sekiranya kerajaan PN tetap nak bengkrapkan saya. Lagipun, sekiranya kerajaan PN berjaya pun, ianya tidak bermaksud saya akan henti bersuara demi rakyat dan tiada sesiapa yang pernah kata status bengkrap tidak boleh dipulihkan dalam masa terdekat sebab bengkrap tak bermaksud saya lumpuh. Status bengkrap juga tak bermaksud saya terus bertukar menjadi sembam, lembab, atau bodoh seperti diakui seseorang tertentu di dalam bicara kes hari itu, kata Najib tanpa menjelaskan perician individu dan program bual bicara yang dimaksudkannya itu. Bekas Presiden UMNO itu menegaskan Mahkamah hari ini mengakui pesuruh jaya cukai khas SCIT perlu mengkaji semula pengiraan data atau denda cukai terhadapnya sambil menambah proses ini belum dimulakan walaupun telah menunggu selama dua tahun terakhir. Dia juga menunjukkan sebahagian keputusan Mahkamah hari ini bahwa kerajaan mampu membayar balik RM1.7 bilion termasuk denda baru kepadanya sekiranya dia berjaya dalam rayuan taksiran semula cukainya dengan SCIT. Mahkamah Tinggi menolak permohonan penangguhan Najib kerana kerajaan dapat memberi ganti rugi sekiranya dia berjaya dalam rayuan taksiran semula cukai dengan SCIT. Inilah apa yang saya maksudkan bahwa ianya amat mudah bagi sesebuah kerajaan untuk menyalahgunakan akta cukai untuk kenakan seteru mereka dengan apa-apa taksiran cukai yang mereka mahu. Kalau kerajaan nak kenakan denda cukai sebanyak RM1 triliun ke atas Mahadir atau Guan Eng pun jalan terus dan sah di bawah undang-undang atas dasar bayar dulu bincang kemudian ini. Soal pengiraan taksiran itu sahi atau tidak kira nanti kata Najib. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!